Selamat datang di Narasi Semesta, kita berbagi bukan yang sepenuhnya mengerti. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang lubang hitam dan singularitas, di mana para fisikawan seperti dihadapkan pada kebuntuan karena tidak ada satupun perangkat fisika yang mampu menjelaskan mekanika lubang hitam dan singularitas. Sebelum kita lanjut pada bahasan berikutnya, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai situasi dilematis yang dialami oleh para fisikawan pada saat itu ketika menghadapi fenomena ini. Akan terlalu dramatis jika menyebut ini sebagai sesuatu yang disembunyikan, bahwa dalam dunia fisika, bahkan di tengah-tengah beberapa prestasi ilmiah terbesar dalam sejarahnya, para fisikawan diam-diam menyadari adanya masalah yang mengintai seperti badai topan di kejauhan. Jika Anda belum pernah mendengar sama sekali mengenai adanya masalah yang serius ini, simak baik-baik penjelasan sederhana berikut ini. Hanya ada dua pilar yang menjadi dasar bagi fisika modern. Pertama adalah relatifitas umum yang menyediakan kerangka teoritis untuk memahami alam semesta dalam skala yang sangat besar seperti galaksi, planet-planet, dan juga bintang-bintang. Dan yang kedua adalah fisika kuantum yang memberikan kerangka teoritis untuk memahami alam semesta dalam skala yang sangat kecil seperti atom dan partikel-partikel subatomik lainnya. Meskipun kedua teori ini telah berhasil dengan ngemilang dalam bidangnya masing-masing, namun ketika diterapkan secara bersamaan untuk menjelaskan fenomena alam semesta yang sangat ekstrim seperti lubang hitam dan singularitas misalnya, kedua teori ini menghasilkan jawaban yang saling bertentangan. Mengapa bisa begitu? Pada umumnya para fisikawan biasanya mempelajari dua jenis fenomena yang berbeda. Pertama, fenomena yang sangat kecil dan ringan seperti atom dan partikel-partikel penyusunnya. Kedua, fenomena yang sangat besar dan berat seperti galaksi dan bintang-bintang. Karena masalah yang dihadapi berbeda, maka mereka pun menggunakan dua teori fisika yang berbeda, yaitu fisika kuantum dan relatifitas umum. Tergantung pada jenis fenomena apa yang sedang mereka hadapi. Lubang hitam dan singularitas adalah dua fenomena yang terjadi dalam skala yang sangat kecil dan yang sangat besar di saat yang bersamaan. Sehingga untuk dapat mengerti keduanya, maka relatifitas umum dan fisika kuantum harus digabungkan agar dapat menjadi sebuah kerangka yang terpadu. Di sinilah lahirnya teori string. Namun, sebelum kita masuk pada bahasan lebih lanjut, kita perlu agak sedikit kembali ke masa lalu. Dimana pada saat itu, hampir semua fisikawan beramai-ramai menggeluti fisika kuantum. Karena masih ada segelintir atau bisa juga dikatakan hanya satu-dua orang saja dari seluruh fisikawan yang tidak mengikuti jejak rekan-rekan lainnya. Ketika semua orang beranggapan bahwa wujud atom dan partikel berbentuk seperti sebuah titik atau bola, sebagian kecil fisikawan ini, melalui serangkaian pengamatan dan bersamaan matematika yang kompleks, menemukan kemungkinan yang lain mengantarkan pada sebuah penemuan yang mengejutkan, bahwa kesalahan fisika selama ini adalah terletak pada bentuk. Mereka mendapati bahwa wujud atom dan partikel tidaklah berbentuk bola, melainkan menyerupai sebuah tali atau string. Apa implikasinya jika partikel fundamental ini berbentuk tali atau string? String berukuran sangat kecil, berjuta-juta kali lebih kecil dari quark. Untuk memahami ini, bayangkanlah jika sebuah atom adalah tata surya kita, maka sebuah string hanyalah berukuran sebesar pohon kelapa di bumi. Karena saking kecilnya, string ini hanya memiliki dimensi panjang saja, atau bisa juga dikatakan satu dimensi ruang yang terus-menerus bergetar. Variasi getarannya ini, yang selama ini kita sebut sebagai partikel-partikel. Pada pioner awal dari teori ini, mengatakan bahwa sebuah string adalah satu-satunya bahan dasar pembentuk ruang dan waktu. Jadi, yang selama ini kita amati sebagai partikel yang beraneka ragam itu, sebenarnya adalah hasil variasi dari getaran string-string yang sama. Dengan demikian, maka perhitungan atau persamaan matematikanya menjadi berubah sama sekali. Fisika kuantum yang semula mengabaikan gravitasi, sekarang menjadi dapat menerima gravitasi sebagai bagian dari persamaan matematisnya. Relativitas umum dan fisika kuantum berhasil disatukan. Teori string diduga kuat menjadi teori pamungkas yang selama ini dicari-cari oleh para fisikawan. Sebuah teori terpadu atau teori tinggal yang dapat menjelaskan perilaku alam semesta di segala hal. Akan tetapi, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana bisa gravitasi ditemukan dalam persamaan matematis fisika kuantum? Untuk menjawab ini, kita perlu kilas balik sedikit mengenai sekelumit sejarah panjang dari perkembangan teori ini, karena teori string tidaklah tercipta dalam waktu satu malam saja. Pada tahun 1968, oleh seorang fisikawan muda asal Itali, Gabriele Veneziano, sekarang bekerja untuk CERN, tengah mempelajari persamaan matematis yang menjelaskan gaya nuklir kuat. Ditemukannya persamaan ini membuka jalan pada penelitian mengenai gaya-gaya tersembunyi di inti atom. Penelitian ini menggugah fisikawan lainnya, Leonard Saskin dari Stanford University yang melihat bahwa persamaan tersebut mengindikasikan sesuatu yang tersembunyi, sebuah partikel yang memiliki struktur internal yang bisa melendut dan meregang. Partikel ini bukan berbentuk titik atau bola, namun berbentuk string yang secara alami bergerak dengan amat lenturnya. Pada awalnya, temuan ini sempat tidak mendapatkan tanggapan dari fisikawan lainnya. Sampai pada tahun 1973, seorang fisikawan lainnya bernama John Swartz dari California Institute of Technology, melanjutkan penelitian mengenai string ini. Ia mengamukakan bahwa jika string ini benar, maka teori inilah yang akan mampu menjelaskan banyak misteri alam semesta. Swartz berhasil menarik perhatian para fisikawan lainnya, sehingga lebih banyak lagi yang bergabung untuk mendalami teori radikal ini. Namun seperti halnya teori para pendahulunya, string juga mengalami kendala besar dalam prosesnya. Beberapa anomali yang ditemukan pada perhitungan atau persamaan matematisnya, hampir membuat para fisikawan frustasi. Pertama, teori string melibatkan sebuah partikel bermasa nol dan sebuah partikel lainnya yang disebut Taiken, yaitu partikel imajiner yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Setelah kita singgung sebelumnya, bahwa teori relatifitas tidak membenarkan adanya objek yang bergerak melebih kecepatan cahaya, inilah yang mengusingkan para fisikawan pada saat itu. Teori string nyaris turun popularitasnya, adalah Michael Bryan Green dari Cambridge University, bergabung dengan Swartz untuk mengkaji dan membedah persamaan matematis teori string ini lebih dalam lagi. Tahun 1984, mereka berhasil meniadakan anomali tersebut. Mereka menemukan bahwa partikel imajiner yang menjadi hantu bagi teori ini sebenarnya adalah graviton, yaitu sebuah partikel fundamental untuk gaya gravitasi. Inilah peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai salah satu yang paling mengembarkan dalam dunia fisika. Swartz dan Green berhasil menjelaskan gaya gravitasi dalam persamaan mereka. Demikianlah episode ke-6 perjalanan menuju realitas, ruang waktu, dan mengapa segala sesuatunya seperti itu. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas tentang M-Theory. Terima kasih telah menonton!